Terima kasih sudah klik video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya apendi edukasi dan di video kali ini kakak akan lanjutkan pembahasan pelajaran bahasa inggris untuk kelas 8 Dan sekarang kita sudah ke Capture yang keempat Come to my birthday party please Dan di Capture keempat ini kita akan belajar We will learn to invite someone to do something Untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu To give instruction Untuk memberikan instruksi atau perintah And to ask for permission Dan juga untuk meminta izin Dan perlu kalian ketahui di Capture keempat ini kita akan lebih banyak membahas tentang kepercakapan Conversation So siapkan alat tulisnya dan cemilannya Let's to the first conversation Jadi di percakapan yang pertama ini Benny menelpon Lina untuk memastikan bahwa dia diundang ke pesta ulang tahunnya Lina Oke kita mulai Hello good morning this is Benny Oh hi Benny good morning how are you Fine I just got your invitation card to your birthday party You are coming aren't you Yes I am thanks for inviting me Of course you are one of my best friends Don't forget to wear a t-shirt okay Are you sure we should wear a t-shirt to your party Yeah there will be some outdoor games Wow that must be fun Okay see you then Alright see you soon Dan untuk lebih memahami kakak coba terjemahkan dulu ya Hello selamat pagi ini Benny Oh hi Benny selamat pagi Apa kabar Baik Aku dapat kartu undangan ke pesta ulang tahun kamu Hmm kamu bakalan datang kan Iya gak iya dong Makasih ya udah mengundang aku Tentu kamu adalah satu dari teman-teman terbaik aku Oh iya jangan lupa pakai kaos oke Kamu yakin kita harus pakai kaos ke pesta kamu Iya karena bakalan ada game outdoor gitu Wow pasti seru nih Oke sampai ketemu nanti Baiklah sampai ketemu segera ya Kita lanjutkan ke percakapan berikutnya Antara Edo dan Benny yang sedang berencana untuk pergi ke pesta ulang tahunnya Lina Barang-barang Halo Benny this is Edo How are you I'm fine Benny are you coming to Lina's birthday party Yes you are coming to aren't you Of course let's walk together to her house Okay don't forget to wear a t-shirt We will play outdoor games there Really? Okay I will wear my purple t-shirt So we'll just walk to Lina's party right Wait for me near the beach Okay We'll meet at 9 there Be there on time and don't let me wait too long Yes don't forget to have your breakfast before you go Certainly See you then Thanks Okay kakak terjemahkan dulu ya Hello Benny ini Edo Apa kabar? Baik Benny kamu bakalan dateng ke pesta ulang tahunnya Lina Iya kamu bakalan dateng juga kan? Tentunya dong Kita jalan bareng yuk ke rumahnya Oke Jangan lupa pake kaos Kita bakalan main game outdoor gitu Bener gitu? Oke Aku bakal pake kaos warna ungu Jadi kita bakal jalan ke pestanya Lina kan? Aku tunggu deket jembatan Oke Kita bakal ketemu disana jam 9 Tepat waktu ya Jangan biarin aku nunggu terlalu lama Oke Jangan lupa sarapan juga loh sebelum kamu pergi Pastinya dong Sampai ketemu disana Sampai ketemu nanti Makasih Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Disini terjadi percakapan Saat teman-temannya Lina ngasih kado ke Lina Oke dari mulai Dayu ya Open it please There's something in it Dayu thanks for the purse I like it Jadi kata Dayu Buka itu Ada sesuatu di dalamnya Dayu makasih ya buat dompetnya Aku suka Ini giliran Edo yang ngasih kado ke Lina Open it now Lina I hope you like it Sure Alright Let me open it now Edo This cup is really beautiful Thanks I'm happy you like it Remember Never put hot water in it Oke Jadi kata Edo Open Open Buka Sekarang coba Lina Aku harap kamu suka Tentunya Kita buka yuk Wah Edo Cangkirannya Bagus banget Makasih ya Kata Edo nya Aku senang banget Kamu menyukainya Ingat Jangan pernah Naruh Air panas Kedalamnya Oke Lalu berikutnya Ada percakapan Disana Ada Benny Dayu Sama Siti Siti Dayu Let's sing Lina's beverage song together Kata mereka Sure Kita lanjutkan lagi Ke percakapan berikutnya Dalam bentuk gambar Udin Let's go out Don't be lazy Get up And have some exercise outside Oke Let me put on my shoes Kata Edo Udin Ayo kita keluar Jangan malas Bangun Dan kerjakan beberapa latihan Di luar Kata Udin Oke Tunggu Aku pakai sepatu dulu Lalu ke gambar berikutnya Benny Leave that for a while And let's go out For some exercise Oke Wait Let me put it in the bag first Benny Tinggalkan itu sejenak Dan ayo kita keluar Untuk mengerjakan tugas Oke Tunggu sebentar Aku masukin ini dulu Kedalam tas Selanjutnya di bawah Lina It's break time Stop working Let's go out For some fresh air Oke A little bit more Just wait a minute Please Lina Ini waktunya istirahat Simpan dulu kerjaannya Ayo kita keluar Untuk menghidup udara segar Oke Ini tinggal dikit lagi Tunggu sebentar ya Oke Next picture Siti Let's join the boss In the yard Yes But please wait for Lina She will be here In a minute Siti Ayo kita gabung Sama anak-anak Di taman depan Ya Tapi tunggu sebentar Lina mau kesini Bentar lagi Lalu di halaman berikutnya Ada beberapa percakapan juga Yang berisikan tentang To invite someone to do something Dari nomor 1 Dayu says Siti dan Lina Let's play football tomorrow afternoon Kata Dayu Siti dan Lina Ayo kita main football besok siang yuk Siti says You can wear a batik shirt Or a warmer shirt But please don't wear a t-shirt Kata Siti Kamu bisa pakai kemeja batik Atau juga kemeja formal Tapi jangan pakai kaos Number 3 Lina says For exercise Please run Walk Or ride a bicycle Don't use expensive tools Kata Lina Buat latihan Silahkan berlari Jalan Ataupun pakai Sepeda Tapi jangan Pakai alat-alat yang mahal Lalu Number 4 And then number 4 Mr. Adnan says Please paint the walls Or furnish the decks But please Don't spill the paint On the floor Kata Pak Adnan Silahkan Cet dinding Ataupun Pernis Lemari Tapi jangan Berceceran Cetnya Ke lantai Number 5 Mrs. Ina says Everybody please Bring your saving kits With you on Monday We will learn to save Don't forget to bring Some clothes too Number 6 Udin say For your health Do not eat too much Intense noodles Instant noodles Eat more vegetables Or fresh fruit Lalu ke halaman berikutnya Kita akan mengisi tabel Yang masih kosong Dengan memasukkan kalimat Yang termasuk ke dalam kalimat Invite someone to do something Dari percakapan di awal Sampai yang terakhir tadi Jadi kita mulai dari percakapan yang awal Lalu diidentifikasikan Kalimat mana Yang termasuk ke dalam kalimat Mengajak seseorang Untuk melakukan sesuatu Invite someone to do something Dan kita akan cek Satu-satu untuk jawabannya Dari Edo Let's walk together to her house Ayo kita jalan bareng ke rumahnya Benny Don't forget to wear a t-shirt Jangan lupa untuk pakai kaos Edo Wait for me near the bridge Tunggu aku dekat jembatan ya Benny Be there on time Kesananya tepat waktu And don't let me wait too long Dan jangan sampai aku nunggu terlalu lama Edo Don't forget to have your breakfast Before you go Jangan lupa untuk sarapan sebelum kamu pergi Dayu Open it please Silahkan buka Edo Open it now Lina Silahkan buka sekarang Lina Edo Remember Never put hot water in it Oke Ingat Jangan menaruh air panas ke dalamnya Oke Halo Benny Siti Dayu Let's sing Lina's favorite song together for her Oke Siti Dayu Ayo kita menyanyikan lagu favoritnya Lina Bersama-sama Untuk dia Untuknya Oke Lalu ke tabel berikutnya yang berisi kalimat Invite someone to do something Ada Edo Udin Let's go out Don't be lazy Get up Have some exercise outside Udin Wait Let me pull on my shoes Udin Benny Leave that for a while Let's go out for some exercise Benny Wait Let me put it in the bag first Siti Stop working Let's go out for some fresh air Lina Just wait a minute please Dayu Siti Let's join the boys in the yard Siti Please wait for Lina Selanjutnya ke jawaban tabel berikutnya Number one Dayu Siti and Lina Let's play football Siti Please don't wear a t-shirt Lina Please run Walk Or ride a bicycle Mr. Adnan Please paint the walls Furnace the decks And please don't spill the paint on the floor Mrs. Ina Please bring your service And don't forget bring some clothes too Udin Don't eat too much instant noodles And it's more vegetable and some fruits Dan untuk percakapan di halaman berikutnya Silahkan kalian pelajari Gunakan kamus untuk memahaminya Disini kakak bantu untuk jawaban di tabel halaman 63 Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jika kalian rasa channel ini bermanfaat buat kalian Silahkan kalian tekan tombol like dan subscribe nya Serta kalian bisa share ke teman-teman kalian Dan terima kasih See you on next video Bye